Intro Lembaga penjamin simpanan atau LPS mencetak sejarah dalam penanganan bank yang bermasalah Salah satunya menyehatkan kembali bank BIMJ menjadi sebuah bank normal Yang sebelumnya masuk dalam kategori bank dalam resolusi atau BDR Penanganan BDR dengan cara banknya disehatkan melalui kewenangan baru Sejak diterbitkannya UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan Dan penguatan sektor keuangan atau P2SK menjadi yang pertama dilakukan LPS Sehingga menjadi sebuah inovasi baru untuk penanganan bank yang lebih efektif Dengan memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan melibatkan calon investor atau pihak lainnya Sebelum LPS memutuskan opsi resolusi maupun likuidasi Penyelamatan BIMJ sendiri dengan melakukan konversi peminjaman kepada bank lain Menjadi modal inti tambahan sebesar Rp25 miliar Dari seluruh pinjaman BIMJ kepada bank BCB sebesar Rp39 miliar Semuanya berdasarkan undang-undang Kalau nasabah penyimpan diindikasikan oleh LPS, OJK maupun aparat penegah hukum Yang melakukan tindakan fraud yang menyebabkan banknya gagal Jadi sebelum LPS melakukan tindakan resolusi kan banknya dalam status BDR Dalam penguasaan LPS, kita berikan kesempatan Apakah pemegang saham masih berkeinginan untuk menyiarkan bank atau benda Apakah ada investor yang ingin men-take cover benda Kalau semuanya close semua, baru LPS melakukan keputusan tindakan resolusi Dengan cara ini LPS bisa menghemat Rp127 miliar Karena tidak perlu membayar klaim penjaminan apabila banknya dilikuidasi Husan Sadra, RCTV, Cirebon